oke anak-anakku sekalian ini yang namanya jangka sorong jangka sorong ini salah satu alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur suatu objek yang tidak dapat dilakukan dengan mistar misalnya apa diameter bagian dalam dan diameter bagian luar dari cincin nah semuanya pakai cincin kan yang cewek jangka sorong ini memiliki skala terkecil hanya 0,1 mm alat yang kedua yang namanya mikrometer skrup mikrometer skrup digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda misalnya tebal kertas kamu pernah mengukur tebal kertas itu berapa? nah ini alat yang digunakan yang namanya mikrometer yang akan kita lakukan hari ini adalah mencoba mengidentifikasi bentuk-bentuk tulang yang ada pada rangka kita rangka manusia mana yang termasuk tulang bibih tulang pipa tulang pendek tulang panjang dan tulang yang tak beraturan nah ini contohnya pada gambar yang ini ini tengkorak dan pulang tusuk kita pro channel yang berbahagia dua duplikan video di atas ini dibuat dengan ulangan kinemaster jadi dengan kinemaster ini kita bisa membuat video pembelajaran kemudian bisa juga untuk mengedit dan lain sebagainya bisa juga kita mix kita buat misalnya dengan telagami kemudian kita masukkan ke kinemaster di edit dibuatlah video pembelajaran nah banyak tutorial-tutorial yang ada di youtube silahkan dikembangkan sendiri dicari trip dan tipsnya oke bapak dan ibu silahkan download link kinemaster tanpa watermark yang ada di bawah video ini pada kolom deskripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati